haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat malam salam damai sejahtera untuk setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudaraku malam hari ini sebelum kita beristirahat sebelum kita tidur mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa saudara mari kita buka ratapan 3 ayat 25 begini bunyi firman Tuhan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia haleluya saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini saya hanya mau mengingatkan kita semua seperti apapun situasi di hidup kita saudaraku seperti apapun masalah yang sedang kita hadapi saya mendorong kita semua tetaplah letakkan pengharapan kita hanya pada Tuhan saudara firmannya malam ini mengatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya haleluya ya saudara ya saudara Tuhan itu sungguh baik pengharapan kita kepadanya tidaklah sia-sia saudara pengharapan kita di dalam dia tidak mengecewakan oleh sebab dia baik maka kita yakin Tuhan akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya terjadi di dalam setiap area hidup kita saudara ada pertolongannya ada pemulihannya ada penyediaannya ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita haleluya malam hari ini saudara Tuhan mau kita tidak hanya berharap kepada dia namun juga selalu mencari dia saudaraku firmanya mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia saudara saudara mencari Tuhan artinya kita selalu rindu bersekutu dengan dia saudara rindu berdoa rindu membaca dan mendengarkan firmanya selalu terkoneksi dengan dia berbicara dan mendengarkan dia saudaraku ya Tuhan mau kita mencari dia tidak hanya sekali-kali saudara tidak hanya satu minggu sekali melainkan setiap hari pagi siang malam biarlah kita mencari wajah Tuhan di hidup kita bukti kita mengandalkan dia bukti kita memerlukan dia bukti kita meletakkan pengharapan kita kepadanya saudaraku haleluya percayalah saudara saat kita tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan saat kita tetap mencari wajahnya setiap hari maka kita akan melihat Tuhan yang baik bekerja dengan ajaib di hidup kita kita akan melihat saudara dia Tuhan yang menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita dengan ajaib sebab dia berkuasa sebab dia hebat dia melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita anak-anaknya saudara haleluya mari sama-sama kita berdoa saudaraku bapak yang baik bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bapak yang setia bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal malam hari ini Tuhan kembali kami datang merendahkan hati di hadapanmu kami bersyukur kami berterima kasih Tuhan untuk kasihmu untuk kebaikanmu untuk kemurahanmu dalam kehidupan kami untuk hari yang kau berikan untuk hari yang kau berkati di sepanjang hari ini Tuhan kami boleh melewati hari ini bukan karena hebat bukan karena kuat kami melainkan karena anugerahmu karena kasih karuniamu Tuhan kami nyatakan engkau baik kami nyatakan engkau setia di hidup kami bapak yang baik malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang mengingatkan kami ya Tuhan untuk kami tetap berharap kepadamu untuk kami tetap mencari engkau sebab engkau baik bagi kami ya Tuhan ya Tuhan malam hari ini kami mau tetap berharap kepadamu malam hari ini Tuhan kami mahu komitmen kami mau tetap mencari engkau di segala kondisi kehidupan kami Tuhan karena kami tahu Tuhan tanpa engkau kami benar-benar tidak mampu tanpa engkau kami tidak bisa Tuhan kami lemah tanpa engkau namun bersama dengan engkau kami kuat bersama dengan engkau kami dimampukan bersama dengan engkau ada kesanggupanmu ada kasih karuniamu ada penyertaanmu ya Tuhan kami nyatakan kami memerlukan engkau di hidup kami bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan biarlah kebaikan-kebaikanmu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan bagi anak-anakmu Bapak yang sedang menghadapi masalah kesulitan hari-hari ini engkau yang tahu Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Bapak mari tunjukkanlah kebaikanmu terjadi dalam hidup mereka tunjukkanlah kesetiaanmu dengan ajaib di hidup mereka Tuhan pertolonganmu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau membuka jalan keluar engkau memberikan penyediaanmu tepat pada waktunya ya Tuhan engkau mendatangkan orang-orang yang tepat yang berasal daripada engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus curahkanlah damai sejahteramu atas anak-anakmu curahkanlah sukacita yang daripada engkau Tuhan diberkatilah pernikahan mereka Bapak biarlah pernikahan mereka dipulihkan pernikahan mereka penuh damai sejahtera keharmonisan pernikahan mereka penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah suami istri saling menghormati saling mengasihi Tuhan biarlah mereka saling memaafkan saling menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkatilah anak-anak mereka Tuhan dalam pertumbuhan anak-anak mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam studi anak-anak mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam pekerjaan anak-anak mereka dibuat sukses berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau juga membawa anak-anak mereka mengenal engkau mengalami engkau semakin dekat kepada engkau Tuhan terima kasih Bapak terima kasih bagi anak-anakmu Tuhan yang sedang hadapi sakit penyakit kelemahan tubuh biarlah engkau anugerahkan kesehatan yang baik ya Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit sebab kami berharap hanya kepada engkau Tuhan yang menyembuhkan kau tabib di atas segala tabib dokter di atas segala dokter kami percaya sesungguhnya penyakit kami telah engkau tanggung di kalvari 2000 tahun yang lalu Tuhan oleh pilur-pilurmu kami menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih tubuh kami sehat tubuh kami kuat kami alami anugerah kesembuhan yang daripada engkau Tuhan Bapak yang baik ini hidup kami Bapak kami berdoa terus bawa kami anak-anakmu semakin dekat dengan engkau semakin mengenal engkau semakin intim dengan engkau setiap hari Tuhan berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar untuk mengenal kehendakmu dengan sempurna dalam kehidupan kami Tuhan buat kami berjalan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan melainkan tetap berjalan di dalam trekmu Tuhan biar apa yang telah engkau rencanakan dalam hidup kami tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kehidupan kami Tuhan malam hari ini kami akan beristirahat kami akan berbaring tidur biarlah istirahat kami aman tidur kami nyenyak tidur kami sehat Tuhan pada waktu tidur anak-anakmu diberkati dipelihara sempurna kami boleh bangun besok pagi menerima rahmat kasih setiamu yang selalu baru ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kami percaya kau mendengar doa kami kami percaya kau Bapak yang baik yang mengatur yang terbaik bagi kami anak-anakmu terpujilah namamu dalam kehidupan kami Tuhan namamu dipermuliakan dalam hidup kami segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi engkau saja hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudaraku kita sudah berdoa saudara ingat saudara firman Tuhan malam hari ini mengatakan Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia biarlah setiap kita boleh tetap meletakkan pengharapan kita kepada dia yang baik biarlah setiap kita boleh tetap mencari dia dalam segala kondisi dalam segala situasi kehidupan kita saudara percaya dia baik percaya dia setia dia pasti menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya yang ajaib dalam hidup kita saya ucapkan selamat malam saudaraku selamat beristirahat biarlah damai sejahtera Bapak memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati